Intro Ya, kita ini agak pandai bergalau Bagaimana setelah setelah merata, bergalau setelah merata Masya Allah, Alhamdulillah Orang menganggap badan biasa Bahkan sudah yakin sekali Yakin sekali Hidupnya memang betul-betul rijal Direnak gitu Hantu juga kurang sedikit Bayangin buka singa Singa ya Singa ya Cukur jangkut Jangan sedikit lah Ya sudah lah Pokoknya di dunia Sadar dan selalu sadar Bahwa Allah itu fahriah Karena kalau orang sudah kasar Alhamdulillah Ya sulit Sulit ya untuk mengerti Bahwa yang dia perbuat ini Baik atau tidak Allah lihat Kalau Allah sudah melihat Ibu akan rasa takut Di hal yang kedua Kata ulama Ingatlah keagungan Allah Bagaimana manusia ini yang tahu Agung cuma tidak paham Keagungannya Makanya memahami Rukubiah ini penting banget Setelah kita paham Masa masih pada dulu Iya Ketika kita mendalami Tauhid Ini bukan cuma Seterapa Kalau melihat sendiri Pahami maknanya Agama itu asik Agama menjadi indah Kalau kita tidak paham Dengan cara yang mentah Dan indah Berasa mudah Orang beragama Bukan ke Rasul yang mengatakan Adinu Yusuf Agama itu murah Yang murah itu asik Makasih sering bilang Di beberapa tempat Agama itu asik Asik Gak ada yang menegangkan Diibu Sekarang semua orang Teman-teman di jabat Terlalu Asik Sekarang itu Betul-betul dirasa Iya Asal betul-betul Memang Membali kepada Apa yang dikatakan ilmu Imah itu Kuala Allah Imah itu Kuala Rasul Difahmi sahabat Banyak yang tidak Dikaji Banyak yang Tidak dipahami Dengan benar Iya Ada orang yang Bulu Ada yang takse Dalam peragama Sebenarnya jika Bakal kehancuran Di situ Saya kemarin Mendatang Di sebuah museum Di Madinah Dimana di museum tersebut Ada peninggalan Rasul Yang di Dalam bentuk Apa namanya Takran Mud Dan Sak Tempat Tempat Rasul Berbuntu Dan mati Junub Senata Bulu terjawab Kembali Selama ini Membingungkan juga Saya jawab juga Sesuai dengan kitab-kitab Ulama aja Saya pikir Tapi kurang-kurang Saya tidak Paham dalam hal ini Banyak orang bertanya Ustaz Bagaimana Saya pengen Husu dalam sholat Sering saya Pahami beberapa Kajian Yang mendatangkan Husuwa dalam sholat Adalah Ketika kita Bentar dalam Beribadah Ada Konimah Orang pengen Husu dalam sholat Ingat Sholat itu kan Perintah Istihanan Minta tolong Dengan sabar Dan Sholat Minta tolong Dengan sabar Dan sholat Orang selama ini Berpendapat Sholat Yang bikin sabar Betul Berdahan Ayatnya Tidak Yusuf Sabar itu Yang menyempurnakan Sholat Makanya Bahasa Allah Minta tolong Dengan sabar Dan sholat Karena kalau Serta bicara Sabar Pasti bicara Iman Cuma ketika Saya menjelaskan Itu Yang ambah Global saja Nah jawabannya Baru kemarin Ternyata Rasul Rasul itu Wudhu Dari tempat Seukuran Mud Itu Tidak sampai Ceriter Ukuran Dua Tangan Orang Dewasa Ini tempat Wudhunya Rasul Kebayang Tidak Beliau Dua Kelas Dikkatnya Dukun 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 Masiswa Dijak Madinah S2 Saya tersebutkan Namanya Saya terserah Sama beliau Antum Melihatnya Gimana Dengan Kondisi Seperti Ini Mudah Dikkatnya 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 makanya orang sholat tetap berbuat nasihat, karena bukuan 5 nya sudah salah, sebenarnya kita sepakat bahwa sholat sah sholat adalah buduh, sekarang kalau buduhnya sudah kebazir, jangan heran kalau sholatnya tidak usuh ini yang satu stock ini, ukuran 2 lintah lebih dikit ya Allah, kecil banget itu, itu tempat Nabi mandi judul, kebayang tidak? bagaimana dia mandi judul, bagaimana bagaimana udh-buduh dibasu semuanya, dikrisipi semua bagian-bagian rambutnya, jambutnya, selera rata air di badan dia, baru dia buyur cukup banyak hidup biar Rasul, dia tidak berdua kubali dalam toharam, orang sekarang, hidup rutin, mandi rutin, hidup rutin, hidup rutin, hidup rutin sehingga adukasi ini, jangan diberikan ada di islam, dia yakin lah, betul-betul kalau setiap biar Rasul contoh akan mendatakan ikmat, buat apa ada yang mengatakan? telah ada sulit olah dan yang terbaik pada diri Rasulullah s.a.w. kamu pernah erstmal, lihat, lihat bagaimana silo dia pertonton dan lihat. makanya mendalami silo, dan asik, betul. Ya Allah, ini bukan sesuatu yang mudah. Ternyata sulit sekali... Dilihat bagaimana catronnya sahabat, saya itu gak selesai, semua itu kita kajian. Jadi kita lagi buat soal level dokumenter tentang Siroh Nabawi ini. Kita akan buat Discovery Channel TV untuk kakatan sejarah Siroh, oleh Siroh Rasul maupun para ulama di Indonesia. Karena kalau tidak kita gak paham, ternyata kita cuma ikut ikutan. Aduh, Allah melihatkan mulai-mulai baik, InsyaAllah. Suruh ingat keampungan Allah, di Quran Surah Al-Hajj ayat 74, ketika Allah berfirman, Maha Qadrullah haqqa qadri, inna Allah lakawin aziz. Kalau menit kaki kita sadar, ini mengabarkan puasa sumurnya, Maha Qadrullah haqqa qadri. Mereka diampungan Allah dengan benar, dengan pengenalannya. Inna Allah lakawin aziz, sesungguhnya Allah Maha Mampu, sesungguhnya Allah Maha Perkasa. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, iya. Banyak orang yang gak sadar, kalau Allah lakawin aziz. Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa. Sehingga banyak orang berorasi di jalan, berkiakinan, bahwa Allah tidak bertindak, kalau kami tidak bertindak. Sehingga mereka menghalangkan dan diharapkan. Menghujat, menjanji, maki, mengatas salangan Islam. Bahwa, bahwa. Ya. Karena kalau semua berikan, ibadah, dikatakan Islam berkantung jawab. Ada rumusnya. Bagaimana khairan, dan sebabnya. Kalau memang baik dan betul, orang lulus berlaku kan? Tidak ada. Anda membuat sendiri. Anda takli diri amat, mengikur secara putar. Setelah pada akhirnya, Anda tahu yang Anda ikuti salah. Cuma karena harus menerika dengan adik-adik kelompok dan partai, kamu bilang apa? Makanya Allah harapkan partai, Allah harapkan kelompok-kelompok mengatas salangan Islam. Kalau bicara kumpul partai, silahkan jangan bawa-bawa Islam. Dikati kita banyak, dikit-dikati Islam, dilihat-dikati semua partai, betul? Akhirnya kerusakan. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang partai yang dibuat dulu untuk melawan Belanda, karena sistem Republik yang di negeri kita. Cuma jangan diislahkan mata itu. Orang suka salah paham. Kita memuliakan Tadudus Subhanahu Tusyeh, Hasim Asari. Semoga memuliakan dia dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah. Kita memuliakan kehidupan perkahalan, dengan kemuliaan pendahul-pendahul kita, insya Allah. Kita memuliakan Ah Hassan dengan versisnya. Mereka semua bikin partai, bukan tidak? Organisasi Nata Tukulullah, Muhammadiyah, versis, iya. Tapi demi Allah, Islam bukan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.